Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita A melakuin perawatan di rumah produk yang mengandung AHA kalau kalian pernah denger jadi AHA adalah Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang Angnya ketinggalan perawatan kecantikan itu adalah suatu Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang buat kalian yang nonton video ini semoga kalian tetap dalam keadaannya sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini nah di masa pandemi ini kalau bisa tuh kalian tetap di rumah aja kalau emang kalian tuh gak perlu-perlu banget keluar rumah dan kalau emang kalian harus banget nih keluar rumah pastiin banget kalau kalian tetap pakai masker terus selalu cuci tangan dan tetap jauhin kerumunan ya nah kan kalian ngelakuin semuanya dari rumah nih kalian belajar dari rumah sekolah dari rumah terus kalian kerja juga dari rumah dan bahkan kalian juga mungkin akan ngelakuin perawatan di rumah nah karena kalian ngelakuin perawatan di rumah otomatis kalian juga pasti akan beli nih produk-produk yang akan bisa kalian pakai untuk kalian merawat diri nih di rumah nah salah satunya itu adalah banyak banget produk-produk yang mengandung AHA apa sih dari kalian banyak banget dong yang bertanya-tanya sebenarnya AHA tuh apa sih jadi AHA itu adalah singkatan dari alpha hydroxy acid nah kalian pasti nanya lagi nih ya sebenarnya alpha hydroxy acid tuh apa sih dan kegunaannya emang apa kok sampai banyak banget produk-produk yang mengandung AHA ini jadi memang sebenarnya AHA ini itu tuh banyak banget manfaatnya berbagai macam penelitian itu mengatakan bahwa AHA ini atau alpha hydroxy acid itu bisa ngebantu untuk mengurangi kerutan terus menyamarkan garis-garis halus terus mengurangi jerawat terus juga memperbaiki pori-pori yang besar sama AHA juga punya fungsi untuk membuat tekstur kulit kalian tuh lebih halus nah tapi memang AHA ini tuh banyak dipakai untuk pengelupasan kulit tujuannya tapi pengelupasan ini tuh juga tergantung dari seberapa tinggi sih kadar AHA dan juga PH dari produk tersebut nah jadi kalau misalkannya kita mengarah kepada panduan dari badan pengawas obat dan makanan atau yang kita singkat sebagai BPOM itu akan diklasifikasikan atau dibagi menjadi tiga bagian nih yang pertama itu adalah kandungan AHA yang kurang dari 10% itu boleh banget kalian pakai di rumah jadi bisa diaplikasikan sendiri tanpa pengawasan dari dokter sedangkan yang kedua itu adalah yang AHA 10-20% itu wajib dikerjakan atau wajib dikontrol sama dokter jadi kalian gak bisa pakai produk dengan AHA kandungan yang 10-20% itu di rumah karena memang harus lewat dokter umum nah sedangkan yang ketiga itu adalah yang kandungan AHA-nya lebih dari 20% itu wajib dikerjakan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin jadi memang kita tuh harus benar-benar ngeliat nih kandungan AHA yang tertera pada produk nah biasanya di produk itu akan tertulis kandungan AHA-nya itu berapa nah kalau misalkannya kalian bingung nih di produk tersebut gak ada nih tulisan AHA berapa persen tapi kalian jangan takut kalian bisa tetap ngeliat di bagian ingredients-nya atau komposisi di belakangnya jadi kalau misalkannya secara umum nih kalian bisa ngeliat, ngebayangin komposisinya tuh dilihat dari yang paling pertama ditulis itu adalah yang kandungannya paling besar nah kalian pasti akan nanya juga loh kalau misalnya di produknya gak ada tuh itu yang tertulis alpha-hidroxy acid memang jadi di produk itu tidak akan tertulis alpha-hidroxy acid di bagian komposisi atau ingredients-nya karena alpha-hidroxy acid ini atau AHA itu terbagi menjadi 5 jenis lagi yang pertama itu ada citric acid yang kedua ada glycolic acid yang ketiga ada lactic acid yang keempat ada malic acid dan yang kelima itu ada tartaric acid jadi kalau misalkannya kalian menemukan nih dari antara 5 jenis ini dan ada pada produk tersebut berarti bisa dipastikan kalau produk tersebut mengandung AHA nah selain dari kebaikan yang udah-udah tadi aku sebutin di awal tapi AHA ini juga bisa menyebabkan efek samping di wajah kalian loh kalau memang kalian pakai konsentrasi yang tinggi dan tidak dengan pengawasan dokter nah efek samping apa aja sih yang bisa ditimbulkan dari AHA yang pertama kalian akan bisa ngerasa kulitnya tuh merah-merah tanda iritasi terus kalian juga akan pengelupasan parah banget di wajah kalian terus yang ketiga kalian akan ngerasa gatel terus yang keempat kalian bisa ngerasa bengkak di daerah wajah kalian yang terkena produk AHA ini terus yang kelima kalian juga bisa akan muncul hitam-hitam atau hiperpigmentasi pada wajah kalian selain itu kalian juga bisa mengalami luka lepuh dan yang paling parah kalian akan ngerasa sensasi yang terbakar dan kulit kalian akan jadi kaku karena penggunaan AHA ini nah dari poin-poin yang udah aku sampaikan tadi aku harap kalian bisa lebih selektif lagi dalam memilih produk terutama yang mengandung AHA supaya kalian terhindar dari efek samping yang udah juga aku sebutin tadi semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menambah pengetahuan kalian tentang AHA dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax